Seorang pria yang berprofesi menjadi polisi tengah viral lantaran membelikan makanan untuk sahur kepada para tahanan di sel. Video itu diunggah kembali oleh akun Ad Dunia Kaum Hawa di jaring media sosial Instagram pada Sabtu 23 April 2022. Pria itu pergi ke salah satu restoran makanan cepat saji dan membelikan satu paket makan yang berisi 10 ayam goreng. Makanan yang dibelinya cukup banyak karena tahanan yang berada di sel tersebut terdapat 7 orang. Selanjutnya si polisi menjajakan uangnya untuk membeli nasi goreng langganannya. Dalam bungkus makanan nasi goreng itu pun lengkap dengan beragam lauk. Kali ini dia pun membeli 7 porsi untuk para tahanan tersebut. Ketika pukul 3 pagi dia pun terlihat memberikan makanan yang telah dibelinya ke para tahanan. Dia menenteng plastik berisi bungkus nasi goreng dan ayam goreng itu. Lalu para tahanan mengambilnya melalui sela-sela jeruji. Polisi itu pun mengaku menikmati santapan sahur bersama para tahanan. Menurut keterangan polisi itu, para tahanan dikabarkan senang dengan perlakuannya terhadap mereka. Sebab baru kali ini mereka mendapatkan makanan yang lumayan enak ketika berpuasa di dalam sel. Terlihat polisi itu makam bersama dengan makanan serupa meski di ruangan yang berbeda. Usut punya usut, dia membelikan makanan untuk para tahanan dengan memakai gaji THR lebaran dirinya. Tak hanya itu, polisi muda tersebut juga ikut mengaku senang dapat melihat para tahanan kegirangan makan makanan yang dia berikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!